Halo sahabat warganet, masih di Bali, aku ingin sharing bikin sambal ala ibu tim. Sambal ini istimewa, cuma ibuku yang bisa bikin, aku mau sharing. Dan sambal ini nanti untuk nemenin ikan-ikan seafood yang aku belanja di pasar Kedonganan. Ini udangnya gede-gede banget, nanti bakarnya ini dioles pake kecap sama mertega. Kita minta bakar dulu ya, tolong dibakar ya. Ini bumbunya dioles-oles ya, yang rata ya. Oke, sekarang kita bikin sambal ibu tim ya. Bumbunya adalah bawang merah. Bawang merah ada 15 kali ya. Tomat dipotong-potong, ini ada 4 tomatnya. Kemudian ini ada garam, terasi, gula pasir sedikit nanti. Terus ini kulitnya jeruk, sambal. Terus tentu saja cabainya. Kalau mau pedas tambahin cabai rawit. Garam 1 sendok, terus terasi 1 sendok. Aku suka terasi, jadi banyakin dikit. Gulanya sedikit. Oke, sekarang cabai. Cabainya... Sama ini ya, ini biar pedas. Gini sekalian. Ini bawang merahnya emang sengaja banyak. Karena biar ada airnya, bisa buat makan bakar-bakaran tadi kan. Ini bawangnya gak usah terlalu lembut. Emang ada teksturnya aja gitu, gak usah lembut-lembut. Terus dimasukin tomat. Hmm, keliatannya sedih banget nih. Pasti kalau udah nyoba bikin sekali, pasti nagih. Sambal istimewa ibu kuk. Oke, jadi gak usah terlalu lembut. Terus dikasih sedikit aja kulitnya jeruk, jeruk sambal. Biar ada rasa jeruk-jeruk dikit. Oke. Abis itu, Yang istimewa adalah Abis ini kita siram dengan jelantah. Jelantah itu adalah Minyak goreng yang bekas dipakai. Bekas dipakai apa aja deh, goreng apa aja kan. Di dapur ada ya. Nah, kasih tuangin minyak goreng jelantah. Panas-panas. Sekarang kita siram jelantah. Sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Dapur. Cobain dulu, kurang asin, kurang manis, kurang apa ya. Aku suka manis, jadi kasih gula dikit. Sudah pas, sedap. Enak. Sembari nunggu ikannya mateng, Yang dibakar. Aku mau bikin Oyster Scramble Egg. Bahasa kerennya Orak-arik Oyster. Oke, sekarang aku mau masak Orak-arik Oyster. Oyster Scramble Egg. Ini oysternya, jangan kaget. Oyster di pasar gedonganen segede-gede gini. Nih ya, lihat segede gini. Tadinya aku gak percaya bahwa di Bali ada nih oyster segede gini. Ternyata ada. Ini kalau di hotel, ini makanan mewah nih. Tapi, mupasnya susah. Kalau kita mupas sendiri, susah banget. Jadi, bisa minta yang udah dikupas. Sebelumnya, si oyster ini kita goreng dulu pakai mertega. Sebelumnya, dari pasar, kita cuci dulu pakai air mineral. Kalau bule-bule, biasanya makan ininya mentah. Cuma dibuka gitu aja, mentah-mentah. Kasih jeruk lemon, dimakan gitu aja. Buat yang suka, sedap banget. Oke, ini udah rada mateng. Kita tiriskan dulu, karena ini banyak airnya. Ini banyak airnya ya. Kita pindahin dulu. Terus, sekarang telurnya dikocok. Kasih daun bawang, cabai, garam sedikit. Terus, ini buat gurih-gurih deh. Kocok. Oke, sekarang kita masukin telurnya. ini udah mau mateng. Kita cemplungin. Ini udah ditiriskan tadi, oyster gorengnya untuk dipiriskan. Cemplungin lah kemari. Terus, bikin orang-orang dicampur. Oyster scramble egg, ala titi. lalu kurang asin. Lalu kurang asin. Lalu maaf ya, pakai tangan. Kasih garam dikit. Walau. Sudah matang. Walau. Oke. Scrambled egg sudah matang. Kita makan pakai sambal sama ikan bakar. Oke, hidangan siap untuk disantap. Ikan bakar. Udang. Wow. Gede banget. Terus, tentu saja, sambal ibuku. Sambal ibutin. Terus, ini. Oke. Enak. Enak. Mengingatkanku pada almanmu ibu. Ibu. Ternyata aku bisa bikin sambal ibu. Silahkan dicoba. Kalau suka. Jangan lupa. Subscribe.